Oke lor, balik lagi kita di Borkol. Nah, ini kita sampaikan berita selanjutnya nih. Aduh berita tentang... Macokan dulu. Ini Aduh Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi. Meminta kepada pemerintah daerah agar stiker truk batubara dapat di-scan barcode. Hal ikut digunakan memudahkan petugas untuk pendataan truk batubara. Nah, kayak mana berita ya? Kita tengok di pantauan. Bonjek! Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi meminta kepada pemerintah daerah agar stiker truk batubara dapat di-scan barcode. Scan barcode ini dilakukan agar mempermudah petugas saat melakukan pendataan truk batubara tersebut. Nantinya barcode tersebut akan di-input data kendaraan berasal dari perusahaan mana, identitas pengendara, hingga pembayaran pajak serta mempermudah petugas saat proses distribusi kendaraan. Sementara itu, nantinya dengan memanfaatkan scan barcode ini, petugas juga dapat mempermudah mendata jumlah aktivitas truk batubara hingga meminimalisir terjadinya kemacetan. Nah, kami juga beri masukan kepada Pak Hadiswub untuk stiker harus stiker berbarcode. Karena itu fungsinya untuk apa? Satu, untuk cross-check kepemilikan kendaraan, cross-check operasional angkutan batubaranya dari perusahaan mana, cross-check lagi untuk apakah sudah bayar pajak atau belum, bisa ke sana juga. Cross-check apakah terkaitnya sudah uji layak kendaraan atau belum, jadi memang harus ada barcode-nya. Sementara itu, menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jampi, yang mencatat terdapat 11.500 unit truk batubara di Provinsi Jampi. Di Telantas Polda Jampi menyebut jumlah kendaraan tersebut telah melebihi batas yang telah ditetapkan bersama pada bulan Oktober 2022 silam, yang menetapkan maksimal 9.000 unit kendaraan. Jumlah tersebut didapat dari hasil pemeriksaan kapasitas dan standar jalan yang dilalui kendaraan, hingga pemicu kemacetan yang dapat ditimpulkan dari kendaraan tersebut. Dimas Sanjaya, Jek TV, Melaporkan.